Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mainan Ogel dan ini adalah Minifigur Showdown Oke teman-teman, jadi di Minifigur Showdown kali ini saya akan membandingkan sebuah minifigur dari merek LEGO dan juga dari merek Sluban Nah, jadi Sluban ini adalah salah satu alternatif brick dari selain LEGO yang menurut saya cukup unik dan inovatif ya terutama dari minifigurnya ini bentuknya cukup original jika kita bandingkan dengan LEGO Nah, langsung saja kita akan lihat fisiknya terlebih dahulu seperti apa perbedaannya Check it out Oke teman-teman, jadi kita akan melihat perbandingan fisiknya dari LEGO dan Sluban Nah, supaya lebih jelas, saya membuka helm yang Sluban ya jadi dalam kondisi botak Langsung saja kita lihat dari atas perbedaannya yaitu pertama dari kepala jadi jika kepala LEGO ini lebih flat ya yaitu tabung kalau Sluban, dia agak mengerucut ke bawah jadi dari besar ke kecil nah, seperti ini ya lalu untuk badannya jika LEGO ini flat dan lebih kotak kalau Sluban, dia lebih ramping dan ada lekukannya jadi nggak flat biasa lalu bagian kakinya bagian kaki Sluban lebih ramping dibandingkan dengan LEGO jika LEGO lebih kotak-kotak Sluban bentuknya lebih aduhai kalau kita bilang ya kalau LEGO lebih datar nah, kurang lebih seperti ini lalu ada kelebihan dari Sluban ini adalah ada engsel-engsel yang bisa kita gerakan namun di LEGO tidak bisa, hanya terbatas akan kita lihat setelah ini oke teman-teman, jadi sekarang kita akan melihat perbedaan engsel dari LEGO dan juga Sluban nah, kita akan coba dari LEGO ini sudah saya lepas sambutnya ya agar lebih mudah jika LEGO ini, dia hanya bisa menoleh kiri dan kanan ya seperti ini sedangkan Sluban dia kepalanya bisa noleh dan sedikit turun dan naik seperti ini ya jadi ada rotasi bola selain itu kita akan coba kesampingan LEGO dulu untuk telapak tangannya dia juga ada rotasi seperti bola ya kita lihat nah, ini bisa kiri, kanan, atas, bawah jadi nggak cuma diputar ya seperti LEGO lalu yang berikutnya adalah dari badannya yaitu pinggangnya jadi badannya ini bisa berbelok kita lihat nah, seperti ini jadi dia bisa menghadap kiri atau mau menghadap kanan nah, kurang lebih seperti ini ya nah, dari bentuk badan sih berbeda ya jadi hampir tidak mungkin jika mereka digabungkan misalnya kita tukar badannya atau tukar kepalanya tapi yang memungkinkan sepertinya hanya bagian lambut atau headgear ya kita coba apakah bisa dari merek seluban kita pasangkan ke LEGO dan juga sebaliknya langsung aja kita coba ya oke, pertama dari headgear seluban kita masukkan ke LEGO apakah bisa sepertinya tidak bisa ya teman-teman kalau rambut mungkin masih bisa ya tapi kita belum ada contoh seluban rambut jadi cuma bisa ini saja yang bisa saya coba berikutnya kita akan mencoba rambut LEGO apakah bisa jika dipasangkan di seluban oh, bisa ternyata cukup oke cuma agak sedikit longer aja tapi bisa masuk jadi seperti ini ya yang bisa kita tukar dari LEGO dan seluban oke, teman-teman jadi ini adalah perbedaan struktur tubuh dari LEGO dan juga seluban ya kita lihat kalau LEGO ini bagiannya terpisah semua ya dari rambut kepala badan dan kaki nah, kalau seluban dia bentuknya kepalanya ini ada batangnya ya jadi kepala batang lalu menusuk ke badan dan batang itu menancap pada kakinya nah, jadi ini perbedaan yang menurut saya unik ya dari seluban ini oke, teman-teman jadi sekian untuk minifigur showdown kali ini LEGO VS LUBAN jadi, kalau menurut kalian lebih bagus yang mana tulis komen di bawah dan kalau kalian suka video ini kalian boleh like dan subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya dadah sub indo by broth3rmax